Kantor ini dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai realisasi. Jadi, Jumat kemarin masih sekitar 44 persen. Ini sudah bulan Juli. Kepada teman-teman yang kemarin sudah melakukan TUP, supaya segera pertanggung jawabannya segera dilaksanakan, supaya revolving bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kepada penanggung jawab dan PPK, semoga kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan, segera dilakukan sesuai dengan perencanaan mempersepat realisasi, tapi tetap sesuai dengan output yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, masalah BB Mektan, BICP Mektan atau BBPSI Mektan, ada beberapa quick win yang harus dilakukan, diantaranya adalah LS Pro. Saya mohon pada penanggung jawab LS Pro untuk bercepat, jadi bisa paralel untuk BIMTEK, BICP Mektan, BICP Mektan dan Auditor, supaya kita bisa melakukan lebih cepat di antara tiga unit kerja yang sedang menyusun atau mau membentuk BICP, membentuk LS Pro, mudah-mudahan kita yang terdepan. Kemudian RSNI juga, kita mempunyai target delapan RSNI yang sudah siap untuk masuk ke BSN di tahun ini. Alhamdulillah kemarin satu sudah selesai untuk yang sprayer, mudah-mudahan yang tujuh segera menyusul. Dan jangan lupa yang dua tambahan, Bu Sulwha dan Pak Wahyu, supaya bisa diselesaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan tetap semangat dalam bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.